Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore jadi kali ini saya ingin share untuk teknik harmonik ya Nah jadi untuk teknik harmonik sebenarnya sebelumnya juga saya pernah menjelaskan cuman enggak terlalu detail ya ini saya ingin share beberapa yang beberapa teknik harmonik yang saya tahu ya mungkin berguna untuk teman-teman saat mau cari lagu yang ada harmoniknya jadi untuk harmonik itu sendiri cara itu sangat kalau kita gunakan pas main gitar kayaknya keren gitu ya Nah kadang ada untuk saya ini share untuk pemula ya kalau yang udah jago mungkin saya ada salah dalam memberikan penjelasan ya mohon maaf karena saya juga manusia biasa ya iyalah ya maksudnya karena saya juga belajar fotodidak ya saya tahu dari apa yang saya mainkan saya tidak baca buku dan Hai mungkin saya kurangnya disitu jadi saya ingin menjelaskan apa yang saya tahu ya kalau ada yang sekolah musik atau apa yang lebih jago ya mungkin kelasnya bukan di sini ya ya untuk harmonik itu sendiri Hai saya coba jelaskan di gitar akustik saya tidak tahu kalau di gitar listrik karena saya tidak punya saya tidak hampir sudah lama juga enggak bermain gitar listrik jadi saya ingin menjelaskan di gitar akustiknya untuk gitar akustik sendiri untuk harmonik itu yang bisa dimainkan hanya di di fret ketiga ya ini mungkin bisa begini untuk harmonik biasanya mainnya di tulangnya ya di pas di atas fret di atas fretnya ini di situ kalian bisa main harmonik karena kalau kalian mainnya di tengah-tengah fretnya dia enggak akan bunyi Nah jadi mainnya itu dia di pas di atas tulangnya jadi dia harmonik itu kalau kalian lihat nggak semua menurut saya sih tidak semua kolom mungkin kalau kalian bilang alib bata bisa saya nggak ngerti juga ya mainnya gimana dia memang udah master ya master dari master lah kita saya ingin mencoba menjelaskan untuk yang pemula ya yang saya tahu jadi harmonik yang saya tahu yang lebih jelas didengar itu di fret kelima ya fret lima ya satu dua tiga empat lima di sini tapi mainnya pas di tulangnya jadi kalian tidak perlu sentuh kuat tidak perlu kayak mengira-ngira atau kayak kayak nggak perlu ngatur-ngatur jaranya kalian sentuh aja nah dia akan bunyi dengan sendirinya kalau kalian nyentuhnya tepat ya nah di fret kelima kalian sentuh aja tapi di atas tulangnya ya terus dimana lagi di fret ke tujuh disini kalian sentuh juga seperti disini sama tapi nadanya berbeda ya di dua ini bunyi sangat bagus bunyi nah kalau di fret lain agak susah nah mungkin yang less gitar atau apa bisa menjelaskannya ya tapi kalau di fret ini dia agak jadi kalau untuk mencari nada-nada harmonik biasanya disitu disini sama disini terus ada satu lagi yang saya tahu disini di fret 12 ya sama di tulangnya juga gitu jadi setahu saya di tiga itu nah untuk kemari bisa jadi caranya setahu saya kalau ini open ya berarti dia disini berarti opennya disini ya jadi kalau kalian pencetnya disini tekannya di kolom satu kalian mundur ke semari ya ini akan mati kalau kalian tekan dia hidup ini yang mati ya kalau maju mundur lagi begitu seterusnya sama juga di tali dua kalau kalian pencet disini dia akan bunyi karena ini di open ya jadi kalau misalnya kalian pindahin kemari kalau ini nggak kalian tekan dia juga nggak bakalan ada suara kalau kalian tekan begitu seterusnya ya biasanya kalau jadi ingat mainnya di fret 5 fret 7 fret 12 maka bunyinya akan sangat kuat ya oke selamat mencoba mungkin itu aja yang bisa saya share untuk kalian yang sekali lagi ini bukan untuk yang jago yang master saya hanya ingin berbagi apa yang saya tahu semoga bermanfaat jangan lupa subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh